Komisi 3 DPR Republik Indonesia memanggil Kaporli Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo pada hari Rabu 24 Agustus 2022 untuk menggelar rapat kasus terkait pembunuhan Brigadir J. Pemanggilan Kaporli ini dilakukan Komisi 3 setelah 48 hari Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Irjen Polfer di Sambu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan bahwa Komisi 3 akan melakukan pembahasan lebih dalam mengenai proses penyidikan kasus ini. Selain itu, Komisi 3 juga bakal menanyakan Kaporli tentang munculnya istilah Kekaisaran Sambu. Desmond mengharapkan Kaporli dapat mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap anak buahnya apabila terbukti bersalah.